Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat jiwa, bagaimana kabar para pendengar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, baik fisik maupun psikis dan tidak kekurangan satu apapun Melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai menekar kesehatan jiwa pada usia lanjut Pada kesempatan ini, dalam beberapa menit mendatang bersama saya, Suratun Uya, kita akan membahas mengenai part yang ketiga Sudah siap? Untuk pembahasan saat ini, kita akan memfokuskan pada bagaimana mengevaluasi kondisi diri sendiri Tentu para pendengar sekalian pernah mengenai termometer untuk mengukur suhu tubuh manusia Hampir sama ketika kita melakukan pengukuran suhu tubuh, sesungguhnya psikis pun perlu diukur Seperti halnya baterai memiliki energi yang terpetas Sesungguhnya psikis seseorang juga seperti baterai Tenaganya juga terpetas Tidak bisa selalu on sepanjang masa Pasang surut kehidupan serta pengalaman dalam hidup akan menentukan Seberapa besar pengalaman psikis seseorang Pada akhirnya kehidupan akan selalu menewasakan aspek psikologis Kita langsung masuk pada evaluasi mengenai kondisi mental Di sini dikutip dari NCCN Distress Management Guideline mengenai Distress Thermometer Pada kondisi No Distress atau skor kosong Itu menunjukkan diri sendiri dalam keadaan baik Berangsur-angsur menuju ke poin ke-10 atau ke atas Tentu ini mengalami suatu kondisi distress yang ekstrim Tentunya para pendengar sekalian bisa mengevaluasi diri sendiri Seberapa besar rasa lelah penurunan kualitas hidup Yang dirasakan ketika mengalami suatu kondisi stress atau tertekan Yang kedua pada sisi sebelah kanan dari para pendengar sekalian Akan melihat beberapa masalah yang perlu dievaluasi dalam beberapa minggu termasuk hari ini Jika merasakan hal tersebut Maka beri tanda ya Namun jika tidak Maka dijawab tidak Untuk masing-masing kondisi tersebut Ada pun beberapa masalah yang sering menimbulkan Stress pada kondisi usia lanjut Mencakup pada masalah keseharian Seperti Perawatan anak Masalah rumah tangga Masalah finansial Transportasi Bekerjaan atau pendidikan Berikutnya adalah masalah dalam keluarga Seperti Permasalahan dengan anak-anak Dan Permasalahan dengan pasangan Masalah berikutnya adalah masalah emosional Apakah Dalam beberapa minggu terakhir termasuk hari ini Mengalami keadaan Depresi Rasa ketakutan Gugup Sedih Rasa khawatir Atau kehilangan minat Pada aktivitas yang biasanya rutin dilakukan Fokus perhatian berikutnya adalah masalah spiritual atau religi Terkait masalah spiritual tidak hanya Terbatas pada pemahaman apa agama yang dimiliki Apakah sudah melakukan ritual keagamaan secara baik Namun Harus menudukkan seseorang pada pemahaman spiritualitas Sejauh apa Mengenal Memahami Menerapkan dan mengimplementasikan pemahaman Keagamaannya pada kehidupan sehari-hari Ada pun masalah fisik Terkait Di antaranya Yang sering menimbulkan Kerentanan terhadap stres Usia lanjut adalah Penampilan Atau suatu kondisi Umumnya DPP Kemampuan untuk Mandi Ataupun mengenakan pakaian Adanya gangguan dalam proses pernafasan Perubahan dalam pola urinasi Ataupun air kecil Munculnya konstipasi Diare Permasalahan gangguan makan Mudah lelah Pengkak pada beberapa anggota tubuh tertentu Didapatkan demam Kemudian kesulitan Mengenali lingkungan sekitar Didapatkan gangguan pencernaan Munculnya gangguan pada konsentrasi Atau memori Didapatkan keluhan pada Penginderaan Rasa Mual Hidung kering atau buntung Didapatkan rasa nyeli Penurunan Kairah ataupun aktivitas seksual Didapatkan kulit kering Atau rasa gatal Gangguan tidur Serta rasa tidak nyaman Kepas Ataupun kesemutan Di tangan atau kaki Yang manakah Yang pendengar rasakan saat ini Ataupun yang sudah muncul Dalam beberapa minggu terakhir Kami mempersilahkan Untuk mengevaluasi diri sendiri Adapun jika Keluhan lain Yang sudah disampaikan di atas Tidak tercantum Maka pendengar bisa mengisi Pada problem Basic Ataupun psikis Ataupun masalah Terkait Dalam kolom Other problems Berikutnya dikutip dari Hal misrahi life stress inventory Mengenai the social readjustment rating skill Disini Merupakan pola Grading Dari beberapa tingkat stress Yang berbeda Tidak semua Yang tercantum disini Harus dirasakan Dalam diri seseorang Tentu tidak Karena Kondisi stress Setiap orang Akan berbeda-beda Ada pun skor tertinggi Dari hal misrahi ini Adalah kematian pasangan Yang memberikan skor Yang paling besar Sedangkan kondisi stress yang lain Seperti perceraian Pensiun Indah ke sekolah yang baru Mungkin untuk anak-anak Ataupun remaja Dan dewasa Yang melakukan studi lanjut Kemudian kematian Anggota keluarga terdekat Mengalami luka Atau sakit Perubahan besar Dalam jam Atau kondisi kerja Pembergian Itu juga bisa Menimbulkan stress Kematian teman dekat Perubahan pekerjaan Perbedaan pendapat Dengan pasangan Perubahan tanggung jawab kerja Memulai mengikuti Sekolah formal Mengambil benjaman Pernikahan Perubahan tempat tinggal Di penjara Perubahan besar dalam hal Pada hiburan Tinggal terpisah dari pasangan Perolehan penghargaan tinggi Ataupun memiliki penjaman Berikutnya Seperti dipecat dari pekerjaan Terjadi rekonsiliasi pernikahan Didapatkan perubahan besar dalam aktivitas peribadatan Jadi lebih sering atau kurang sama sekali Pada beberapa kondisi yang mengalami perubahan dalam aktivitas ini Akan mengalami suatu kondisi stress yang berbeda Berikutnya adalah perubahan besar pada komponen kesehatan Atau tingkah laku pada anggota keluarga Seringkali apabila anggota keluarga tertentu menunjukkan sikap Atau mengalami gangguan kesehatan Hal ini juga akan memberikan faktor stress yang cukup signifikan Berikutnya adalah perubahan kondisi keuangan Perubahan kebiasaan tidur Perubahan dalam aktivitas sosial Pasangan melakukan atau meninggalkan pekerjaan di luar rumah Baik dalam jangka waktu singkat ataupun jangka waktu lama Permasalahan rumah tangga Perubahan dalam sejumlah kebersamaan dalam keluarga Perubahan dalam kebiasaan makan Anak meninggalkan rumah Dalam edukasi berikutnya Kita akan membahas mengenai emptyness sindrom Yang sering dikeluhkan pada kondisi usia lanjut Ada pun komponen life stress berikutnya Seperti kehamilan Kesulitan dalam hal seksual Mendapatkan tambahan anggota keluarga baru Perubahan besar pada kondisi kehidupan Terjebak hutang Penyesuaian bisnis yang besar Perubahan kebiasaan personal Langgaran hukum dengan Liburan Dan bermasalah dengan pimpinan Silahkan untuk mengevaluasi kepada diri sendiri Ada di mana Letak kondisi stressnya masing-masing Karena setiap komponen akan memiliki skor yang berbeda-beda Sehingga nantinya perlu ditotal Dan kita bisa menginterpretasikan Sejumlah kondisi stress yang dialami Kita telah masuk pada evaluasi kemampuan lanjut usia Di antaranya untuk kemampuan kemendirian Yang pertama adalah evaluasi kemampuan mandi Apakah cukup mandiri? Mandiri namun ada kesulitan? Mandiri banyak kesulitan? Tidak bisa melakukan sendiri? Membutuhkan beberapa bantuan? Butuh banyak bantuan? Kesulitan? Namun sulit mencari bantuan atau ungan? Atau justru sudah membutuhkan bantuan total? Yang manakah yang telah dialami? Silakan mengevaluasi diri sendiri Atau mengevaluasi para lanjut usia yang berada di sekitar para pendengar Evaluasi kemampuan berikutnya adalah kemampuan untuk berpakaian Dengan pola poin evaluasi yang hampir serupa Setelah mandi, berpakaian adalah kemampuan untuk ke toilet Hal ini sering menjadi kemampuan Pada beberapa lanjut usia Cenderung malu untuk menyampaikan keinginannya menuju toilet Hal ini akan menimbulkan suatu kondisi kecemasan yang berlebih Yang keempat adalah kemampuan berjalan, bergerak, dan berpindah Seringkali lanjut usia masih merasa dirinya tidak cukup terganggu Apabila memang masih mandiri tidak ada kesulitan Tentu hal ini tidak akan menjadi suatu masalah Namun ketika membutuhkan bantuan total Seringkali menimbulkan stres tidak hanya pada pasien Yang mengalami gangguan dalam berjalan, bergerak, dan berpindah Namun juga keterbatasan anggota keluarga Dalam mendampingi, menemani, dan menangani Yang kelima adalah kemampuan lanjut usia untuk makan secara mandiri Hampir sama dan serupa dengan evaluasi yang sebelumnya Keenam, bagaimana kemampuan lanjut usia menggunakan telpon Apakah bisa mengoperasikan telpon sesuai keinginan sendiri Mampu melihat dan menekan nomor tujuan Atau hanya menghubungi nomor yang diketahui saja Atau hanya bisa menjawab telpon namun tidak bisa menghubungi keluar Atau yang terakhir tidak menggunakan telpon atau handphone sama sekali Yang ketujuh adalah kemampuan lanjut usia untuk berbelanja Apakah bisa belanja sendiri semua kebutuhan secara mandiri Belanja kebutuhan kecil hanya sekedar saja sesuai kebutuhan saat itu secara mandiri Atau membutuhkan teman ketika belanja Atau justru sama sekali tidak mampu berbelanja Aspek evaluasi yang ketelapan adalah kemampuan untuk menyiapkan makanan Apakah bisa merancang menyiapkan menyajikan dengan baik secara mandiri Atau bisa menyiapkan makanan dengan baik jika tersedia peran lengkap Atau bisa menghangatkan dan menyiapkan makanan Atau menyiapkan namun tidak lengkap Atau yang terakhir Butuh disediakan dan disajikan makanan oleh orang lain Poin yang kesembilan adalah kemampuan untuk membersihkan rumah Apakah mampu dengan sedikit bantuan Melakukan tugas seharian Melakukan tugas namun tidak bisa mempertahankan tingkat kebersihan yang cukup Atau butuh bantuan mengerjakan semua pekerjaan rumah Atau yang terakhir sama sekali tidak berkontribusi pada pekerjaan rumah Evaluasi berikutnya adalah kemampuan untuk mencuci Apakah lanjut usia mampu mencuci pakaian pribadi dengan baik Atau hanya mampu mencuci barang kecil Kaos kaki Sapu tangan Dan lain-lain Atau semua pekerjaan mencuci dilakukan oleh orang lain Kemampuan berikutnya adalah menggunakan mode transportasi Tidak dibungkiri hal ini akan selalu sering menjadikan seseorang Merasa cukup stres Mengingat pada saat ini terlalu banyak mode transportasi yang berkembang di masyarakat Apakah lanjut usia bisa pepergian mandiri dengan transportasi publik atau menyetir mobil sendiri Ataukah pepergian menggunakan taksi tidak ingin menggunakan transportasi publik Atau mampu pepergian menggunakan transportasi publik jika ditemani oleh orang lain Sehingga cenderung dependen dan menunggu orang lain menemani Ataukah pepergian terbatas menggunakan taksi atau kendaraan lain dengan bantuan orang lain Atau justru karena ketidakmampuannya tidak pepergian sama sekali Berikutnya adalah kemampuan terhadap tanggung jawab kepatuhan pengobatan Seperti yang sudah disampaikan dalam dua pertemuan sebelumnya Bahwa ketika masuk fase selanjut usia akan selalu diikuti setidaknya satu Gangguan fisik yang bersifat menetap Sehingga hal ini membutuhkan suatu kemauan dan tanggung jawab Untuk mengkonsumsi obat sesuai dosis dan waktu yang tepat Namun, dimanakah kondisi pendengar saat ini? Berikutnya adalah kemampuan untuk mengelola keuangan Tentunya, kita semua berharap mampu mengatur keuangan secara mandiri Namun, ada juga yang tetap membutuhkan bantuan ketika harus mengurus kebang dan pembayaran dalam jumlah besar Hal ini tentu wajar, terutama bagi yang pernah mengalami suatu kondisi trauma Akibat pencurian, kerampokan, dan lain sebagainya Atau justru tidak mampu mengelola keuangan Jadi, apakah sudah siap untuk mengevaluasi kapasitas fungsi? Apabila ingin mendapatkan link mengenai evaluasi kondisi tersebut Dapat disampaikan ke alamat email yang tertara Kita akan mengevaluasi bersama kondisi yang dialami Sehingga, para pendengar dapat mengevaluasi mengenai apa yang terjadi dalam diri sendiri Untuk kemudian berikutnya, menentukan langkah apa yang harus diarahkan Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tema yang berbeda Namun masih terkait dengan lanjut usia Yaitu, gangguan tidur dan masalah psikis pada lanjut usia Berdengar familiar bukan? Tentunya kita akan melaluinya dalam pertemuan berikutnya Sehingga, kita telah sampai pada slide yang terakhir dan akan ditutup Seperti biasa, matahari ini bisa disimak secara langsung Dalam video ini, diulang kembali Atau jika menginginkan evaluasi dapat menyirimkan ke alamat email yang telah disebutkan Atau jika menginginkan dapat memesan buku bersahabat dengan beritua Terima kasih untuk perhatian yang telah diberikan Semoga selalu sehat Akhir kata, salam sehat jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih